Supaya kesalahan-kesalahan saya bisa terhapus, tidak diketahui. Atau bagaimana supaya anak saya meskipun tidak menisaharat, tapi bisa maju. Keputusan yang dihasilkan, kita mengangkat masalah penculikan itu hanya satu poin. Dari sekian banyak poinnya. Nah, dalam kaitan Pak Prabowo, menurut saya ada dua. Yang mestinya Pak Presiden tahu bahwa tidak ada aturan perundang-undangannya, mestinya tidak dilakukan. Pernah saya sebut, jangan obok-obok TNI. Kalau menurut saya, faktor yang paling utama cawi-cawinya Presiden. Intervensi Presiden membuat semua menjadi rusak. Bapak memang sebaiknya ya, mohon maaf ya, mundur. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. General TNI Purnawirawan Fahrul Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Pak General? Alhamdulillah. Wah, semangat. Kalau Pak General sudah semangat, kita ini rakyat Jelanta juga semangat. Harus lama. Iya. Pertama, kita melihat situasinya kan sedang tidak baik-baik saja. Iya. Situasi demokrasi kita. Dan kita tahu betul bahwa Pak Farul Rasul ini adalah pelaku sejarah juga mungkin ya. Orang yang lama berdinas di kemiliteran ya. Sebenarnya pertama Akabri dulu ya. Iya, Akabri. Kemudian berubah jadi akmil ya. Akabri tahun 1970 tamatnya. Oke. Pertama itu. Pak Farul ada yang kita lihat ya. Kalau kita cermati baru-baru ini Pak Farul bersama beberapa Purnawirawan dengan beberapa tokoh menggagas perlu segera hak angket digulirkan sama teman-teman di DPR. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harusnya ada pertanggung jawaban dari Pak Jokowi selaku presiden terhadap terjadinya kecurangan pemilu. Iya. Dan yang ketiga, kalau hak angket itu bergulir, presiden bisa dimaksudkan. Iya. Kira-kira apa yang Pak Farul Rasi bisa sampaikan kepada kita semua, kepada anak bangsa. Tentang situasinya. Iya. Kan kita tahu hak angket ini kan teguhan utamanya penyelidikan ya. Iya. Kalau kita lihat di konstitusi ya, bunyinya itu penyelidikan. Dan terutama untuk melihat hal-hal kebijakan pemerintah dalam melaksanakan undang-undang atau perundang-undangan. Karena ada indikasi yang kemungkinan ada penyimpangan. Oke. Oleh sebab itu, maka hak angket digulirkan. Kalau menurut saya tujuannya sangat positif. Positif. Dengan itu digulirkan, semua yang terkait dipanggil, utamanya mohon maaf Bapak Presiden, kan akan bisa terungkap semua. Oke. Dan saya kira Bapak Presiden dan siapapun yang diundang, penjabat pemerintah, tidak perlu ada keraguan apapun. Oh. Sampaikan apa yang beliau tahu dan apa yang beliau lakukan. Dan itu kemudian akan menjadi bahan dalam diskusi-diskusi di DPR terkait dengan hak angket itu. Berarti tema hak angket kali ini menyelidiki kecurangan pemilu, pilpres. Saya kira arahnya ke sana. Oke. Kita ingin tahu apakah ada pemerintah melakukan sesuatu yang menyimpang. Meskipun awalnya kita sudah melihat ada kemungkinan menyimpang. Kalau tidak, tidak akan ada hak angket itu. Kenapa ada hak angket itu, kan? Yang jelas Presiden kan mengatakan, saya akan cawe-cawe. Itu bukti ya? Kebukti nomor satu. Dan lain-lain jabaran lain yang kalau sebaiknya biar diungkap dalam anulah form hak angket itu. Jadi pertama ada pengakuan saya mau cawe-cawe, kemudian ada pengakuan bahwa saya mau kampanye. Iya mau kampanye. Kemudian yang ketiga mendorong anaknya. Mendorong itu salah satunya. Dan kayaknya banyak aspeknya gitu. Oh jadi inilah semua yang harus ditanyakan ya? Danyakan ke beliau. Dan saya kira beliau dan semua penjabat lainnya tidak perlu ragu sedikit pun. Kalau mereka tidak salah buat apa sembunyi-sembunyi? Sampaikan saja. Malah akan membuat rakyat menjadi lebih paham. Oh begitu. Berarti beliau enggak salah. Kalau enggak salah. Kalau salah kan oh begitu. Ternyata banyak kesalahannya. Nanti kita lihat aja sama di hak angket. Supaya tidak menimbulkan fitnah. Tidak menimbulkan fitnah. Itu lebih bagus. Berarti kalau hak angket ini kan kalau kita lihat di aturannya ya Pak Farol. Bahwa setiap warga negara ketika dipanggil ke pansus hak angket nanti. Itu punya kewajiban untuk hadir dan memberikan penjelasan. Betul. Kalau yang bersangkutan tidak datang maka bisa dilakukan upaya paksa. Betul. Kenapa kita harus sampaikan dulu ini? Karena kan jangan-jangan nanti ada orang-orang tertentu. Yang menganggap dia punya imunitas. Dan tidak perlu menghadiri undangan dari hak angket. Iya. Kalau Pak Farol bagaimana melihatnya itu? Nah saya kira ya tadi seperti saya katakan. Kan semua orang merasa beliau-beliau itu kan merasa tidak salah. Kalau tidak salah buat apa? Aku takutlah. Datang malah membuat kita nama kita jadi bersih. Oke. Tapi kalau kita tidak datang. Mohon maaf. Sangsi memang ada. Tapi terlepas dari sangsi kan orang bilang. Wah ini kalau itu beliau salah ini. Kalau tidak salah merasa tidak berani datang gitu ya. Misalnya ya. Terlepas dari tadi ada konsekuensi sangsinya ya. Iya. Jadi berarti kalau begitu. Itu tujuan kemarin General Farol Rossi ini. Mengkoordinasikan masyarakat toko-toko dan para purnia wirawan. Untuk mendorong segera dibentuknya hak angket. Dan pemaksulan ini. Sesuatu yang menurut saya sangat konstisional. Betul. Sangat konstisional. Dan tidak perlu dikhawatirkan Pak. Tidak perlu dikhawatirkan. Kalau kita coba flashback ke belakang. Ini kan sudah pemilu yang ketiga atau keempat setelah reformasi ya. Apakah menurut Pak Farul pilpres dan pemilu kali ini adalah pilpres dan pemilu terburuk. Yang selama Pak Farul lihat. Kalau menurut saya begitu. Tapi kan tidak boleh saya klaim seperti itu. Kalau belum ada sebuah. Bukti. Ada bukti-bukti dan pendidikan yang fair begitu ya. Dan inilah kesempatan hak angket ini untuk dilakukan gitu. Dan sebelumnya memang kita tetap melakukan upaya-upaya. Saya kira kita dorong semua laporan tentang pelanggaran itu. Lapor ke bawah seluruh silahkan. Untuk menjadi bahan penyelidikan. Masih di tingkat KPU. Kalau masih nanti belum selesai juga. Bisa lanjutkan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin finalnya di sana. Tapi sementara itu hak angket tetap jalan. Mungkin bisa saling atau bisa memberikan masukan-masukan juga. Pada proses yang berjalan nantinya. Oke. Bagaimana menurut pandangan Pak Fahrul. Ini kan semua masyarakat sipir. Kita lihat kampus sudah bergerak. Toko-toko masyarakat. Para guru besar ini sudah bergerak semua nih. Mendorong supaya dilakukan hak angket. Bahkan banyak lebih ekstrim lagi. Bahwa selesai hak angket harus berujung ke pemaksudan. Bagaimana menurut pandangan Pak Fahrul. Dengan adanya gerakan-gerakan moral seperti itu. Kalau beliau-beliau itu kan masyarakat akademik ya. Mereka melihatnya dari kajian akademik ya. Oke. Menurut saya hampir pasti banyak betulnya ya. Karena kajian akademik ya. 99 persen ini Pak. 99 persen ya. Meskipun dengan kita agak terpisah ya. Kita nggak boleh dia pengajian akademik. Kita mungkin lebih happy kepada politik. Akademik itu nggak boleh kita kacukan dengan politik ya. Dan kita juga tidak mencari masukan dia untuk mendorong bidang politik ya. Silahkan aja dia jalan itu karena terlepas dari kita. Tapi itu menunjukkan sebuah indikasi bahwa ini sudah sangat meluas. Bukan hanya politisian atau pendukung paslon yang merasa dirugikan. Yang kemudian melakukan upaya-upaya untuk meneruskan kembali demokrasi kita. Tapi juga masyarakat akademik. Kampus-kampus mahasiswa juga berpikiran yang sama. Meskipun titik berangkatnya daripada titik yang berbeda begitu ya. Oke. Kalau Pak Fahrol sendiri melihat ini kan mulai ada semacam tekanan-tekanan balik ya. Maksudnya banyak narasi yang dibangun bahwa sudah lah terima aja ini hasil ini. Kan banyak narasi sekarang yang dibangun. Sudah nggak usah ribut-ribut ini. Ini sudah mulai bulan Ramadan ini. Mari kita berdamai. Mari kita bercipika-cipiki. Mari kita memaafkan satu sama lainnya. Kalau menurut Pak Fahrol Rasi ini narasi apa yang sudah dibangun ini? Kalau maaf-maafan memang itu budaya kita ya. Wajar ya? Wajar. Biar bukan bulan Ramadan. Biar bukan bulan Ramadan juga. Tapi itu tidak boleh mengabekan tegaknya keadilannya. Tegaknya keadilannya kan dengan masalah banyak hal ya. Terutama terkait dengan masalah angket yang akan digulirkan oleh teman-teman di DPR ini. Upaya tujuannya nggak ada lain menegakkan keadilan. Oke. Kalau kaitkan dengan pemajulan Bapak Presiden atau Pak Jokowi, itu masalah lain. Bisa saja ke sana, bisa juga tidak ya. Oke. Tapi yang paling utama kan orang melihat, oh begini ceritanya. Oh beliau nggak salah. Oh beliau salah. Atau siapa lain yang salah gitu. Itu akan membuka wawasan semua orang, membuat kita menjadi lebih tenang melihat ini gitu ya. Oke. Dalam hukum kan ada adegium Pak, saya kira Bapak paling paham lah ya. Hukum itu selalu memberi obat. Oke. Selalu memberi obat. Artinya sebuah masalah yang kacau-kacau begitu, kalau hukum sudah datang dan ditegakkan dengan baik, pasti semua akan tenang. Yang salah pun tenang, nah harus menanggung akibatnya. Yang nggak salah juga akan menjadi lebih tenang. Yang penting hukumnya bisa bertindak adil ya Pak Farul. Bertindak adil itu. Karena kan kalau hukumnya diputar-putar juga. Itu jangan. Oleh sebab itu kita harapkan, melalui hak angket ini akan bisa ditegakkan dengan baik. Karena kan terbuka, semua orang memonitor gitu ya. Pak Farul, ini kan kalau kita lihat sistem, sistem yang tersedia di negara kita untuk melakukan koreksi nih terhadap kecurangan pemerintah, kecurangan pemerintah, dan berbagai macam kecurangan demokrasi ini sepertinya agak sulit kita gunakan. Kenapa saya katakan agak sulit kita gunakan? Karena sistem-sistem ini dikuasai oleh kekuasaan. Sehingga dia tidak bisa berfungsi secara adil. Kan seperti itu. Apakah masih bisa kita harapkan sistem yang ada sekarang untuk kita pakai menyelesaikan problem kecurangan ini? Tapi sebetulnya paling utama memang setiap sistem saya lihat pasti ada lemahnya ya. Gak mungkin sistem itu bisa mengatasi semua ya. Tapi yang paling utama kan sebetulnya di mereka-mereka yang berkuasa, yang memegang kekuasaan, di sini harus betul-betul ada keterpanggilan untuk melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Oleh saya itu sumpah presiden sangat jelas. Melaksanakan kewajipannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Selama beliau pegang itu, insya Allah gak terjadi apa-apa. Adil dan baik itu kan memang relatif ya. Tapi letaknya paling utama di sini kan. Kalau niatnya, niatnya sudah niat. Wah supaya gimana ya? Supaya kesalahan-kesalahan saya bisa terhapus gak diketahui. Atau bagaimana supaya anak saya meskipun gak menisahara tapi bisa maju. Nah itu sudah berbeda. KPU misalnya, KPU kan dalam konstitusi kan dijelaskan, KPU itu kan organisasi yang mandiri. Meskipun dia jangan mau sedikit pun diganggu oleh pemerintahan. Tidak, Pak. Maaf, Pak Menteri, maaf, Pak Kaspi, maaf, Pak Anu ya. Kami ini organisasi yang mandiri. Bapak Presiden mohon maaf ya. Jadi mohon maaf, Bapak, jangan kotak-kotik kami. Jangan cawi-cawi kami. Kalau cawi-cawi kami, berarti kami sudah melanggar konstitusi. Jadi aturan sebetulnya cukup baik, Pak. Cukup baik. Ya meskipun dia katakanlah, Tidak ada sebuah sistem yang sempurna banget ya. Oke. Tapi kalau kita taati itu dengan penuh rasa tanggung jawab, batin, tanggung jawab pada seluruh rakyat, Insya Allah mungkin sistem itu masih bisa dipakai begitu ya. Oke. Menarik nih tadi apa yang disampaikan Pak Farul mengenai sumpah Presiden. Ya. Yang sepertinya bisa diterjemahkan, dia bersumpah untuk melakukan hal yang terbaik. Sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Nah, ini sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kalau Pak Farul sendiri melihat, apakah Pak Presiden Jokowi ini melaksanakan sumpahnya terhadap buktir sebaik-baiknya dan seadil-adilnya? Apakah dia melakukan keadilan terhadap proses berbangsa dan bernegara ini? Kalau pandangan saya dan kawan-kawan sangat tidak dilakukan. Oke. Juga pandangan kaum akademisi tadi ya. Saya juga mengatakan gitu. Guru-guru besar ya. Tapi kalau, oh enggak, itu berarti tuduhan. Kalau gitu sama-sama aja kita buktikan nanti di hak angket nanti. Pada saat Bapak diundang, Bapak tampil, Bapak ceritakan apa adanya. Dan mereka juga mendidiki dengan fair juga. disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu cara yang paling baik untuk membuat suasana akan menjadi lebih tenang. Berarti kalau misalnya hak angket ini tidak digulirkan, tidak dimintai pertanggung jawaban siapa orang yang melakukan kesalahan dan kecurangan dalam pilpres, maka ini justru menimbulkan gejolat di tengah-tengah masyarakat. Saya kira begitu. Jadi kan ada sistem kita telah memberikan macam-macam pilihan. Dan kelihatannya pada saat ini, pilihan yang masih tersisa dan masih bisa dipercaya rakyat banyak, mungkin hanya ini. Hak angket. Oke. Inilah pilihan yang konstitusional ya. Ya, konstitusional. Kan banyak juga kalangan yang menyatakan, Pak Farhul. Kalau nggak salah dalam jumpa persnya, Pak Farhul, sepertinya kalau saya nggak salah, tolong diluruskan, meminta Presiden Jokowi untuk mundur. Ya. Kira-kira seperti itu ya? Bagus. Saya kira kalau memintaan itu bagus karena melihat kan, kacamata rakyat banyak, melihat, loh katanya Bapak sebaik-baiknya dan seadir-adirnya kan sudah enggak nih. Malah Bapak setara tegas mengatakan cawe-cawe. Bagaimana mendorong kemudian anak Bapak untuk jadinya. Jadi kalau kita bilang untuk bisa diundurkan, jelas. Tapi kan nggak bisa kita tarik, Pak, Bapak tarik, Bapak mundur, Pak. Enggak kan. Ada forumnya. Oke. Nah, forumnya yang terbaik ini adalah yang terbaik dan yang sangat adil mungkin adalah yang tersisa saat ini ya. Oke. Adalah dengan cara hak angket ini. Oke. Bagus banget hak angket itu kan. Terbuka untuk umum. Yang konstitusional ya. Konstitusional, bukan mengada-ngada. Oke. Berarti yang dimaksudkan Pak Farhul ini dengan beberapa tokoh bahwa meminta mundur Presiden itu lewat hak angket ya. Bukan mundur seperti... Ya, kalau beliau mau mundur sebelumnya, beli sama aduh betul saya merasa salah ya. Oh, bisa juga. Kalau beliau merasa salah adalah saya mundur saja. Malah lebih bagus. Oh. Gitu ya. Iya, iya. Legoo ya. Legoo. Memang saya salah lah. Cawe-cawe juga salah itu ya. Jadi seperti yang dilakukan Pak Harto seperti itu? Bisa, Pak Harto. Salah satu contoh mungkin ya. Karena kan begini, Pak Farhul. Kalau kita ingat ya, Presitiwa 98 itu Pak Soeharto, Presiden kita itu kan tidak dimaksudkan di sidang istimewa kan? Tapi dia mundur dengan segi ini. Mundur sih, iya. Kira-kira seperti itu gambarannya ya? Mudah-mudahan bisa kalau beliau mau ya. Dan pasti akan dihormati oleh seluruh rakyat. Tetap jadi bapak bangsa ya? Ya, nggak tahu lah nanti ya. Tapi paling nggak pasti ada sebuah nilai lebih lah yang beliau dapatkan dari itu ya. Mungkin orang emosi untuk melakukan hukuman ini itu. Menjadi terdamp. Kita tenang aja. Kita tetap hormati beliau. Misalnya seperti itu istilahnya apa ya? Soft landing gitu ya. Soft landing. Kan rakyat kita ini mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Oke, Pak Farhul. Ini menarik juga ini sebenarnya. Kalau kita lihat Pak Farhul ini pernah menjadi orang kesayangan juga dari Pak Jokowi. Karena pernah diangkat jadi menteri agama. Ini posisian tidak mudah menurut saya. Seorang militer. General Penuh. Pak Farhul ini kan General Penuh ya? Bukan General Penuh Bintang Empat ya? Bukan General Penuh Bintang Empat. Kehormatan kan? Bukan. Asli ya? Asli ya. Oke. Pak Farhul ini kan pernah diangkat oleh Pak Presiden Jokowi sebagai menteri agama. Iya. Dan kemudian kira-kira tidak terlalu lama dan diberhentikan. Menurut Pak Farhul bagaimana sih tipe kepemimpinan Pak Jokowi itu dalam menjalankan pemerintahnya? Sehingga ya kan Pak Farhul sendiri merasakan apa yang terjadi di Kabinet pada saat ini. Kalau kesan saya awal dulu beliau sederhana ya. Oke. Jujur. Jujur gitu ya. Kesan namanya kesan. Beda ya. Kesan awal ya? Kesan awal gitu ya. Kenapa kemudian akan berubah? Ya banyak faktor lah mungkin. Kalau apa istilah Bu Mega kemarin itu yang berapi-api beliau bilang Bu Mega memakai kata lupa daratan ya. Tapi saya enggak bisa mengatakan bahwa sama dengan Bu Mega itu. Tapi memang kemudian beliau kalau menurut saya berubah ya. Bisa dilihat berubahnya itu misalnya di penghujungnya kok beliau masih ingin minta tambahan waktu. Tiga periode ya? Kemudian minta tiga periode. Kok jadi gitu ya? Saya dalam hal ini ya bagaimanapun berikan apresiasi Pak SBY ya. Beliau juga dua periode memimpin Indonesia. Selesai periode kedua. Beliau juga dengan legawa selesai gitu ya. Ya mengharapkan kita Pak Jokowi seperti itu gitu ya. Harusnya ya? Harusnya seperti itu. Tapi kalau ditanya kenapa berubah Pak Pak Pak? Macam-macam ya mungkin bisa juga tadi dibilang pemilik yang lupa daratan. Atau bisa juga staff-staffnya yang punya kepentingan atau tokoh-tokoh yang punya kepentingan ikut-ikut mengipasi mungkin. Orang dekat ya? Orang dekat mungkin bisa gitu ya. Karena di dalam memilih teman juga memang harus hati-hati ya. Hati-hati. Kadang-kadang kalau teman yang terus-terusan mendukung kita membackup kita ya pokoknya Bapak-Bapak saya di belakang Bapak. Apapun Bapak saya di belakang Bapak. Ini kira-kira kamu lihatnya baik atau menurunkan saya ini ya kira-kira. Siapa tahu di dekat-dekat beliau banyak orang yang seperti itu membuat beliau makin lama makin hanyut. Sehingga muncul istilah Buk Mega tadi. Mungkin lama-lama lupa daratan. Kata Buk Mega ya. Bukan kata Pak Farlo. Bukan. Saya terangkap itu W.I. Buk Mega itu. Jadi kadang-kadang kekuasaan itu meninabobokkan mungkin kita Pak Farlo ya. Kena nikmat ya. Nikmat. Kayak candu kira-kira seperti itu. Iya. Sehingga dalam agama pun juga banyak ya. Saya kira dalam agama Islam lagi kan Tuhan mengingatkan kalau orang zolim itu biasa dia nikmat gitu. Oke. Sehingga diingatkan Tuhan hai orang-orang yang zolim jangan kau kira aku lalai ada perbuatanmu yang zolim itu. Akan aku kasih sampai suatu waktu matamu akan terbelalak kena azabku kata Allah. Ya bukan kena mantan nuntri agama bukan. Tapi ada ayat. Kita dikasih tau sih ini sama Pak Farlo. Pak Farlo. Kira-kira bisa enggak Pak Farlo menceritakan kepada kita kira-kira apa sih penyebabnya sehingga Pak Farlo itu diberhentikan sama Pak Jokowi. Ada perlawanan kira-kira? Nah itu udah pernah saya ceritakan yang lalu ya. Oke. Tapi pada dasarnya bagaimana saya sampaikan tadi setiap staff itu menteri kan staff sebetulnya ya staffnya presiden. Pembantu presiden. Pembantu presiden. Itu harus memberikan masukan yang terbaik menurut dia. Oke. Selanjutnya apapun keputusan presiden itu serah presiden itu serah pemimpinnya. Memang punya resiko kadang-kadang presiden pemimpin bisa menganggap wah orang ini enggak sejalan sama saya. Perlu saya geser enggak apa-apa. Oke. Tapi paling enggak with it or best already. Kita sudah melakukan yang terbaik menurut kita. Oke. Tapi kalau kita merasa ada sesuatu yang memang perlu di beliau jangan sampai salah tapi beliau kemudian katakanlah merasa wah ini enggak enggak sejalan sama saya itu resiko. Tapi jangan sampai kita justru menjurumuskan pemimpin. Di dalam tentara kita sudah dilatih mulai dari bawah. Jadi jangan serta-merta kemudian selalu memberikan masukan-masukan sesuai keinginan pimpinan yang menjawabkan pimpinan bisa mengambil keputusan yang salah. Kalau pimpinan akan mengambil sebuah keputusan kita kasih masukan menurut kita baik ini atau enggak. Ini apa salahnya. Atau tetap bisa dilanjutkan kemandahan tapi menurut saya perlu di sedikit di revisi masalah ini dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan itu pimpinan mengambil keputusan yang tepat. Sama dengan saya saya sarankan beliau Pak tidak perlu dibubarkan cukup dibina saja. Siapa itu? Waktu saya menyarankan tentang FPI ke beliau ya. Karena saya kan dipanggil beliau dua kali. Oke. Dipanggil Pak Wapres satu kali kaitan dengan FPI itu ya. Oke. Jadi jangan sampai ada yang mengipasi beliau Pak itu mereka tukang kritik-kritik pemerintah saja bubarkan saja jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Teroris gitu ya. Karena memang kemudian kan dampaknya ada dengan beliau membubarkan senak FPI begitu enggak ada lagi seolah-olah yang berani mengeritik beliau kan. Karena enggak ada yang kritik nah mulailah. Mungkin salah satunya salah satu dampak. Mungkin juga tidak mungkin juga iya ya. Menyebabkan jadi wah semua orang ikut saya kok apa mau saya bilang eh orang ikut bilang enggak ada masalah saya maju lagi mungkin begitu ya. Jadi tapi kalau pengeritik itu tetap di pelihara ada selalu ada jangan orang itu dianggap lawan karena dia mengeritik itu akan membuat kita dalam mengambil keputusan akan lebih lengkap pemikirannya. Oke. lebih lengkap ide-idenya lebih lengkap masukannya baik yang positif atau negatif sehingga setiap keputusan yang kita ambil akan menjadi keputusan yang paling baik. Berarti sebenarnya kritikan itu justru membangun memberikan kita peringatan supaya kita tidak salah jalan atau mewaspadai sesuatu yang tadinya enggak kita waspadai. Jadi peran Pak Farorosi itu sudah beberapa kali menasihati Pak Jokowi ya memberikan masukan tapi banyak hal yang tidak didengar mungkin diabaikan lah. Mungkin beliau betul kita enggak tahu kan namanya pemimpin kan apa keputusan beliau betul atau enggak itu urusan beliau. Oke. Tapi kewajiban kita memberikan masukan yang terbaik menurut pandangan dari aspek kita gitu ya. Atau mungkin juga kesannya begini Pak Farorosi biasakan ada pemimpin itu yang menganggap dirinya enggak boleh diingatkan oleh bawahannya. Iya ada juga. Ada kan seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Padahal kan peringatan kritikan itu bisa datang dari siapa saja. Betul. Untuk lebih membuat kita lebih bijak ya dalam keputusan. Atau mungkin ada juga memberikan masukan yang berbeda. Ah itu lupa Pak Faror itu ya mohon maaf ya Islam garis keras itu Pak yang diikuti. Ya mungkin begitu juga. Ada yang kasih masukan Pak Presiden ganti aja itu Pak Farorosi orang Aceh Islamnya itu Islam radikal. Bisa juga itu. Enggak jangan menuduh ya. Bisa saja. Bisa saja. Tapi dugaan-dugaan ya. Apalagi ini kalau dilihat Pak Farorosi ini kan perjalanan militernya cukup lengkap ya kalau saya lihat. Kan tidak mudah seorang prajurit seorang militer itu mencapai puncaknya. Bintang 4 kan enggak mudah itu kalau diketentaraannya. Bintang 1 aja susah. Kalau mau yang ijiannya ya apalagi bintang 4. Dan menarik Pak Farorosi kalau enggak salah sudah pernah menuduhi jabatan-jabatan militer yang prestis ya. Yang katakanlah itu cukup diperhitungkan. Dan yang terakhir kalau enggak salah waktu tahun 98 Pak Farorosi pernah ditunjuk ya di Dewan Kehormatan Prajurit Perwira untuk mengadili mungkin ya orang-orang yang dijuga terlibat kasus 98 penculikan atau kerusuhan kira-kira seperti itu ya Pak Farorosi bisa enggak Pak Farorosi menceritakan posisi Pak Farorosi pada saat itu di Dewan Kehormatan Perwira itu semacam Dewan Etik ya ya kira-kira mungkin itu Dewan Kehormatan Perwira itu dibentuk oleh kasat atau Panglima Panglima TNI untuk mengadili Perwira yang dianggap melanggar etik ya bukan melanggar pidana ya ya kira-kira gitu lah pada saat itu Pak Farorosi posisinya apa sebagai kasum kasum ya Pala Staf Umum ya Pala Staf Umum Pak Bri terus di Dewan Kehormatan itu posisinya Pak Farorosi anggota atau apa saya Wakil Ketua Ketuanya siapa Pak Ketuanya Pak sebagai OHS oh kasat kasat pada saat itu jadi ekservisio kasat menjadi Ketua Dewan Kehormatan ya saya Wakilnya Pak Wakilnya siapa-siapa saja anggotanya sekarang Pak ada Pak SBY oh Pak SBY ada Pak Agung Gemelar Agung Gemelar ada Pak Yusuf Karta oke ada Pak Jemad Canyago oke berarti pada saat itu Ketuanya Subagio General Penuh ya Bintang 4 dan anggota-anggotanya semua Bintang 3 jadi kadang Bintang 2 Pak Farorosi nggak ada Bintang 2 oke mengadili siapa pada saat itu Pak Prabowo Pak Prabowo Bintang 3 ya Bintang 3 selaku Danjen Kopassus Danjen Kopassus Danjen Kopassus atau Pangkostrat oh Pangkostrat tapi yang karanya nggak salah saya karena pada saat masih Danjen Kopassus ya oke apa yang dipermasalahkan oleh Dewan Kehormatan Perwira itu Pak Parlo pada saat itu sebetulnya berangkatnya dari masalah kasus penculikan ya oke tapi sebetulnya kalau coba dilihat keputusan yang dihasilkan kita mengangkat masalah penculikan itu hanya satu poin oh dari sekian banyak poin ya jadi bukan itu intinya ya ya kira-kira itulah yang kita lakukan gitu ya meskipun berangkat dari masalah penculikan oke tapi begitulah yang kita sepakati ya oke lebih baik kita lebih banyak ngomong tentang masalah kaitan dengan disiplin oh disiplin etika ya ya kalau dibilang termasuk keputusannya oke keputusannya juga kita diskusi bingung ya ya kenapa bagaimanapun itu teman temannya itu sama-sama pernah berjuang ya sama-sama di lapangan di lapangan dan dia juga punya nilai baik dan dia itu siapa gitu ya oke jadi kita terserang aja mencoba menata-nata oke bagaimana sih enaknya ini ya oke supaya kesalahan juga tidak tersisih begitu saja tapi bagaimana juga supaya kesimpulannya itu tidak terlalu memberatkan nah gitu oke oke sehingga dalam merumuskan caran tindakannya pun kita masih berdebat antara kita cukup banyak oke oke sehingga kemudian direumuskan udah kita buat saja disarankan untuk diberhentikan dari dinas militer kalau tidak salah saya oke tidak terlalu tajam tidak bilang dia mesti dipecat tidak ada istilah pecat ya diberhentikan kira Pak Prabowo paham banget paham banget bagaimana disitu ada niat kita mengungkap itu tapi menjaga bagaimana ya mengungkapnya itu supaya tidak terlalu panuh gitu ya supaya tidak menimbulkan kegaduhan kegaduhan oke bagi umum maupun bagi yang bersangkutan gaya-gaya gitu lah ya oke sehingga jadi kalau sekarang muncul dia tidak dipecat kok dia tidak di ya kita bilang ya karena memang itu akhirnya bahasa kami yang kira-kira sedang-sedang aja lah tapi diberhentikan ya diberhentikan diberhentikan dari dinas militer diberhentikan dari dinas militer kalau tidak salah saya gitu bunyinya ya beberapa angkat bintang 3 ya pada saat itu pada saat itu bintang 3 legend ya oke kan ini menarik Pak Parul ya kita lihat beliau ini kemarin dua hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu diangkat nih oleh Presiden Jokowi menjadi general kehormatan general penuh kehormatan ya istilahnya bintang 4 berarti Pak Parul apakah di dalam kemiliteran itu dikenal praktek-praktek seperti itu pemberian penghargaan berupa general kehormatan bagi orang yang sudah pensiun apakah Pak Prabowo ini pensiun mendapat pensiun saya gak terlalu dan kami gak terlalu persoalan untuk masalah itu ya karena selanjutnya kami tahu dah selanjutnya cerah Panglima lah kita memberikan memberikan kata yang yang paling enak paling aman tapi di dalamnya ada ada terkandung tindakan tapi di dalamnya juga ada terganggu kebebasan untuk Panglima silahkan pilih lah Bapak mana kata yang paling tepat gitu ya seperti gitu lah ya karena bagaimanapun kami kan staffnya Panglima ya jadi mencari jalan tengah ya kalau kami terlalu tajam menyebut harus digini dengan bener-bener beliau seolah-olah gak punya pilihan loh kalian kok jalan-olah seperti itu kira-kira gitu lah saya sebagai Panglima apa dong yang yang punya kewenangan yang bisa saya lakukan seolah-olah kalian sudah memaksa saya untuk itu kira-kira begitu yang ada di benak kita ya bukan ngomongnya kita dengan Panglima bukan ya tapi di benak kita memberi ruang Panglima memberi ruang kepada Panglima untuk mengambil keputusan yang terbaik menurut beliau gitu pada saat itu Panglimanya Pak Wiranto ya Pak Wiranto oke berarti yang jelas isinya diberhentikan dari kedinasan militer kalau begitu diberhentikan dari kedinasan militer apakah seseorang itu masih bisa dinaikkan atau mendapat general kehormatan bintang 4 ini kan sebetulnya belakangan beberapa hari ini agak heboh di media ya dan banyak juga saya diundang-undangkan televisi ini tapi saya gak mau datang terima kasih saya gak mau terlalu dikenakan heboh pada dasarnya itu sama sekali gak ada undang-undangnya gak ada aturan perundang-undangannya jadi orang sudah punawirawan kemudian diangkat jadi berikan pangkat general kehormatan gak ada undang-undang gak ada undang-undang tetapi praktek ada yang mempraktekkan oke Pak Harto pernah memberikan kepada Pak Susilo Sudarman satu-satunya dia boleh berikan boleh berikan pangkat general kehormatan Susilo Sudarman mantan menteri ya iya kemudian Pak Gus Dur pernah mengeluarkan itu empat orang gedal kehormatan oh pernah ya jadi berarti ada praktek ketatanegarannya berarti ya meskipun itu praktek ketatanegarannya yang salah menurut kita tapi kita ngomong yang udah terjadi ya oh salah ya karena gak ada aturan undang-undangannya oke kalau gak ada aturan perundang-undangannya kan nanti orang bilang syaratnya apa Pak gak tahu ya mungkin ya Presiden Suka atau Presiden Nanu ya buat gitu ya kan gak boleh gitu ya kemudian mohon maaf mohon maaf banget ya Bu Mega juga pernah mengeluarkan untuk dua orang oke gak usah saya sebut oh ya ya aku harus betul nah paham ya jadi kalau dihitung semua misalnya termasuk Pak Prabowo maka yang pernah dikeluarkan itu 8 orang oke jadi beliau-beliau itu pangkat lenan jenderal punawirawan diberikan pangkat kehormatan sebagai jenderal kehormatan dia ada 8 orang gitu ya kalau dihitung semua ya oke jadi Pak Arto 1 Pak Gus Dur 4 kemudian Bu Mega 2 mungkin Pak Jokowi satu tapi bukankah yang diberikan tadi itu yang Pak Farul katakan orang-orang itu diberi pangkat jenderal kehormatan karena posisinya misalnya pada saat itu dia sebenarnya belum pensiun di kemiliteran tapi misalnya dia jadi menteri jadi mau disesuaikan dijadikan bintang 4 kira-kira seperti itu enggak enggak juga enggak jadi kalau untuk pernawirawan enggak ada aturan tapi kalau bukan pernawirawan bisa ya kalau dia duduk di jabatan yang bukan jabatan militer enggak misalnya begini Pak Farul misalnya saya nih bintang 3 saya belum pensiun tiba-tiba saya diangkat jadi mengkopoh lulkam karena dianggap jabatan mengkopoh lulkam ini prestis ini sebaiknya dikasih bintang 4 nih itu saya kira belum ada rumusannya oh enggak ada aturannya enggak ada aturannya tapi dalam prakteknya pernah ada ya yang Susilo tadi Susilo Sudaruman itu kan menteri diangkat ya iya mungkin waktu itu ada suatu hal yang sangat politis Pak Artok ya oke mungkin jasa-jasanya beliau dilihat ya mungkin enggak tahu saya jadi karena enggak ada aturan perundang-undangannya memang sebetulnya enggak ada sih ya karena enggak ada itu akhirnya mungkin menjadi tidak ada dasar hukumnya kemudian dasar pertimbangannya juga enggak jelas saya misalnya dalam satu sisi ya salut dengan Pak SBI oke pada saat beliau menjadi presiden 10 tahun tidak pernah mengeluarkan jenderal kehormatan untuk siapapun oh enggak pernah ya enggak pernah padahal contohnya saja misalnya kepala binnya beliau itu bintang 2 ya sampai selesai tugasnya bintang 2 Pak Anu misalnya Pak Samseo Ceregar ya ya misalnya juga Menteri Dalam Negerinya ya bintang 2 sampai selesai masa tugasnya tetap bintang 2 juga oke jadi beliau enggak pernah mengeluarkan pangkat kehormatan jenderal kehormatan karena memang aturannya enggak ada saya khawatir kalau memang aturan enggak ada presiden mengeluarkan nanti bisa menjadi sangat subjektif ya pokoknya ya dekat sama presiden ya atau bagaimana dan ternyata yang 8 orang itu kita lihat sampai dengan Pak Pak Prabowo ini kan semua angkatan darat padahal kalau memang aturannya jelas kan bisa dilihat siapa yang pantai karena jenderal bintang 3 mungkin pensiunan ya mungkin menurut saya lebih dari 200 orang ya mungkin lebih lagi yang bintang 3 ya apa persyaratannya untuk mendapat jenderal kehormatan enggak jelas dong Pak karena enggak ada undang-undang kita khawatirkan ini bisa menjadi bagaimana selera presiden aja presiden yang sedang berkuasa ya kan itu enggak boleh seperti itu semua itu ada aturan undangannya kalau menurut saya ke depan enggak perlu ada lagi jangan sampai ada lagi yang sudah terlanjur gimana ya yang sudah terlanjur yaudah dong nah sudah terlanjur saya sudah terlanjur bilang apa nah dalam kaitan Pak Prabowo menurut saya ada dua yang mestinya Pak Presiden tahu bahwa enggak ada aturan perundang-undangannya mestinya tidak dilakukan meskipun belum bilang ya tapi sebelum saya bu megapan nah Pak itu lain persolat ya tapi sebaiknya jangan kemudian kedua menurut saya paling bagus kalau Pak Prabowo menolak paling ideal ya paling ideal ya iya enggak mungkin beliau bilang Pak saya mungkin enggak pantas pakai barang-barang padahal Pak ya saya pernah punya kasus gitu ya enggak pantas kalau itu beliau lakukan luar biasa banget orang jadi simpati ya orang jatuh lebih simpati lagi kepada beliau tapi sekarang udahlah sudah terjadi kan menurut saya enggak akan mungkin disertakan tapi kalau saran saya ke depan saran kita-kita ini yang punah birawan baiknya sudah lah kalau udah mention karena enggak ada aturan perundang-undangannya presiden manapun jangan lagi mengeluarkan pangkat jenderal kehormatan itu Pak SBI memang agak unik beliau sebelum jadi presiden mendapat pangkat jenderal kehormatan dari Pak Gus Dur tapi selama beliau 10 tahun beliau tidak pernah mengeluarkan pangkat jenderal kehormatan karena beliau tahu mungkin aturan perundang-undangan enggak ada mungkin seperti itu jadi walaupun Pak SBI ini menikmati jenderal kehormatan tapi beliau tidak melakukan seperti itu kira-kira iya mungkin apakah pemberian penghargaan seperti ini bisa menimbulkan sesuatu di tubuh TNI misalnya ada keceburuan bahwa kok kita ini setengah mati berjual di lapangan mau naik bintang satu susah kira-kira ada enggak semacam begitu persen-persen gitu pasti adalah ya terus saya bilang tadi kan lenan jenderal penawirawan itu mungkin lebih dari 200-an orang kalau mereka bertanya mungkin kenapa kok dia apa sih kelebihan dia mungkin begitu ya oke mau maaf misalnya Pak SBI kan presiden ya tapi bila dapat bintang kehormatannya kan sebelum jadi presiden enggak ingat saya oke gitu ya tapi presiden jadi memang pasti ada kecemburuan karena bintang tiga bintang tiga tadi saya bilang begitu banyak kenapa mereka gitu ya kenapa bukan mereka yang di naik kenapa bukan naik kenapa oh kenapa begini-begini kenapa-kenapa coba sebut kenapa enggak ada kok di aturan perundang-undangannya gimana jadi paling fair memang ke depan yang udah lagi yang udah terlanjur ya sudah jadi tidak ada aturannya jadi memang bisa sesuai dengan selera presiden selera presidenan itu kan enggak boleh enggak boleh dengan negara ini diatur selera pimpinannya oh enggak boleh ya enggak boleh dong harus ada selalu ada aturan perundang-undangan yang menatang apalagi selama ini kita mengenal bahwa di kemiliteran itu ya yang namanya pengkaderan merit system merit system sangat luar biasa itu sangat diharga ya betul dan orang enggak boleh seenaknya begitu saja lompat-lompat dari angkatan begini tiba-tiba jadi general ya itu yang lalu saya sebut dalam podcast saya yang lalu pernah saya sebut jangan obok-obok TNI TNI sudah ada sistem yang dibangun dengan baik setiap orang mau naik pangkat naik jabatan ada wanjaktinya dewan jabatan dan kepangkatan disitu dibahas semua kemana-kemana satuan ikut ada tingkatnya misalnya kalau tingkat untuk sampai jabatan bintang 3 itu pasti dipimpin oleh mungkin oleh kasum TNI gitu ya bintang 4 pun berarti usulannya juga dari situ jadi semua ada sistemnya jadi kalau kemudian itu diobok-obok pasti merusak sistem itu dan itu dampaknya pasti ada pasti merasa loh kok dia loh dia kenapa sih apa dia padahal dia kan ah gitu ya tapi kalau melalui wanjakti itu pasti akan fair orang kan bilang oh iyalah pantas pada diwan jakti kok sudah dibahas itu kok sudah diskusikan yang mana plus minus plus minusnya tapi kalau dengan diobok-obok senaknya memang bisa disampaikan misalnya bisa dikatakan enggak itu usulan lanu kok itu usulan panglima TNI kok itu usulan kasat tapi usulan itu apakah usulan yang murni berdasarkan wanjakti atau hanya untuk eh kamu usulkan ya sihanur kamu usulkan nanti saya tinggal teman-teman kan bisa jajari seperti itu dan kita gak mau seperti itu kita mau betul-betul melalui sebuah sistem yang baik itulah yang dibangun oleh TNI dan itu gak gampang membangun itu jadi kalau kemudian seorang presiden mengacak-ngacak dengan senaknya nanti begitu muncul seorang jadi top pimpinan orang bertanya lho aku gak pernah denger nama dia itu kan jadi masalah ini dimana dulu dimana munculnya dan itu pasti mengganggu mengganggu oke oleh karena itu itulah perlunya merit system ya kompetensi ya perlunya wanjakti oke karena dudukin sebuah jabatan itu melalui wanjakti juga orang gak akan bisa dinaikkan menjadi kolonel kalau dia tidak menduduki jabatan kolonel oke orang tidak bisa menjadi jabatan pangkat bintang 1 kalau dia tidak menduduki jabatan bintang 1 seperti itu sudah ditata dengan begitu baik dan untuk duduk di jabatan apa bintang 1 itu melalui wanjakti dulu gitu sih gak mudah ya gak mudah mudah-mudah dalam arti kata betul-betul melalui seleksi yang fair gitu ya oke oleh karena itu kalau kita lihat di tubuh TNI itu generalnya tidak terlalu banyak ya kalau di Akmil itu kan ada di Pak Hadir kalau general bintang 4 gak salah saya kalau sekarang berarti sudah masuk Pak Prabowo ya 30 kehormatannya 8 di antara 30 8 kehormatannya oke Pak Fahrul menarik kita kembali jadi kalau menurut Pak Fahrul keadaan kondisi sekarang ini memang kalau kita bandingkan dengan kondisi-kondisi sebelumnya ini sangat memperhatinkan sangat memperhatinkan jadi kalau ada yang mengatakan enggak enggak perhatinkan Pak kalau kita buka begitu kalau saya lihat dia pelanggaran pemilu yang kita buat sekarang itu wah waktu berapa minggu yang lalu saya lihat sudah hampir 2 ribuan oke dan itu bukan masalah kecil-kecil yang sangat-sangat signifikan banget gitu yang hampir gak masuk akal tidak masuk akal untuk dilakukan gitu ya oke kok berani orang melakukan begini kok sampai hati melakukan begini begitu ya gitu ya kok bisa melakukan begini luar biasa banyaknya jadi kalau ada yang merasa enggak enggak seperti itu ya oleh itu perlu ada proses hukum kalau dilakukan proses sampai tingkat mungkin bawa seluruh dengan baik sampai dengan tingkat makam institusi baik itu salah satu proses dan proses lain tadi itu melalui apa hak angket itu oke kalau misalnya nanti hak angket ini bisa menemukan dan bisa menyimpulkan membuktikan bahwa memang pil pres ini terjadi kecurangan yang TSM terstruktur sistematis dan masif sehingga harus diulang kan gitu kalau TSM apakah menurut Pak Farolosi memang seharusnya ini yang terjadi ya kalau memang terbukti ya memang harus dilakukan itu kalau terbukti ya dan memang kalau dibilang Pak enggak serta-merta hak angket itu bisa menghasilkan untuk pemilih ulang ya betul enggak serta-merta tapi kalau dilihat pelanggarnya demikian kualitas kemudian boleh dikatakan DPR pun melihat wah ini betul-betul udah sangat sangat dan orang kemudian tokoh-tokoh yang tadi dipanggil juga sudah terbukti benar bersalah saya kira memang bisa menuju ke sana juga meskipun tidak tidak pasti bisa menghasilkan pengilih ulang ya ya kita paham bahwa ini kan kita harus luruskan dan bahwa hangket itu bukan merubah hasil bukan ingat ya bukan merubah hasil tapi dia bisa merekomendasikan dari hasil penyelidikannya bahwa kalau didapatkan ternyata pilpresnya itu kecurangannya TSN terstruktur sistematik dan masif maka dia bisa menyarankan untuk dilakukan pemilu ulang dan kita lihat bahwa pilpres kali ini menimbulkan begitu banyak problem salah satunya misalnya kalau kita lihat ada 154.541 TPS ditemukan salah data di si rekapnya ini kan memperlihatkan kepada kita semua betapa amburadulnya pilpres kita ada angka yang angka-angka siluman yang tiba-tiba muncul yang sama sekali kita tidak bisa terima dengan akal sihat oleh karena itu menurut saya gejolak yang timbul sekali ini kan adalah gejolak yang menolak pilpres dan pemilu Pak Farulia dan sejalan dan itu saya lihat Pak Farul juga bersama para purnawirawan kajok menyatakan itu keprihatinannya bahwa terjadi kecurangan sifatnya TSM dan menolak pilpres itu apakah ini menggambarkan bagi kita semua harusnya menjadi pelajaran terbesar bagi negeri kita untuk berhati-hati memilih pemimpin bisa juga itu saya kira bisa ke sana tapi ingin saya tambahkan jadi kalau orang bilang Pak nanti akan menimbulkan kegaduhan besar gitu ya misalnya ya kalau ini sampai dilakukan gitu ya kita kan punya adik-adik hukumnya apa hukum ya keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh gitu ya menunjukkan keadilan itu sangat prinsip dalam menata sistem kehidupan sosial ini kalau sudah keadilan tidak peduli kan kita pasti akan jadi rusuran yang berkelanjutan oke jadi menurut Pak Farul bahwa memang ini harus dibuka seterang-teranya harus diselesaikan karena kalau tidak ini menjadi presiden buruk presiden buruk untuk kelanjutannya bangsa ini kira-kira misalnya apa dampaknya Pak Farul ya kalau misalnya ternyata kita berandai-andai saja walaupun kita tidak mau berandai-andai kalau ini tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya apa yang kira-kira Pak Farul sebagai orang lapangan Pak Farul kan tentara murni nih jeneral di lapangan bisa gak Pak Farul melihat kira-kira memprediksi apa yang bakalan terjadi nih kalau misalnya ini semua ternyata tidak terlaksana dengan baik keadilan tidak bisa ditegakkan kecurangan tidak bisa dibongkar apa yang akan terjadi sistem itu kan ditata dengan adil dengan titik berangkat dari menata keadilan oke nah kalau ini sampai tidak bisa diluskan keadilan udah lah urusan urusan gak total peduli itu itu bisa dibayangkan negara ini seperti hidup tanpa sistem yang terjadi kemudian saya merasa saya lakukan ini gak diapapain kok aman-aman aja lanjut terus orang lain juga yang tadinya berpikiran baik ah percuma kita baik orang yang kita didiamkan aja kok kita juga ikut-ikutan lah kenapa masih begini nah kemudian negara ini ditata oleh orang-orang yang mempikiran bagaimana kepentingan pribadi dia tanpa perlu mempedulikan keadilan buat orang lain usah karena buktinya kita mempikir yang keadilan malah kita sendiri yang susah orang lain yang tidak peduli terus menaju terus dipuji-puji orang dan sebagainya jadi memang keadilan prinsip utama dalam menata kehidupan sosial kalau kita lihat sosiologi hukum ya berangkatnya dari sana adanya hukum itu karena memang harus menata kehidupan sosial menjadi lebih baik hukum tujuan apa untuk menegakkan keadilan tanpa itu maka kehidupan sosial akan hancur dan tidak terkendali jadi menurut saya memang harus kita ungkap kita lihat mana yang tidak baik kita benahi untuk membuat negara ini menjadi lebih baju oke Pak Farul apa yang paling buruk di kecurangan ini yang Pak Farul lihat yang Pak Farul mengamati sehingga Pak Farul bisa mengambil kesimpulan ini pemilu yang sangat tidak masuk di akal kita kalau menurut saya faktor yang paling utama cawi-cawinya presiden oke intervensi ya intervensi presiden membuat semua menjadi rusak oke karena harus berangkatnya dari situ beliau kan pemimpin tertinggi oke beliau sudah digarisbawahi betul-betul mendapatkan sebaik-baiknya dengan seadil-adilnya oke KPU juga sudah digaraskan dalam konstitusi sebuah organisasi yang mandiri nah kalau dia tidak mandiri dibuat tekanan presiden kemudian presiden cawi-cawi dengan menggerahkan seluruh aparat aparat yang dibawa presiden untuk melakukan sesuatu memenangkan paslon tertentu pasti yang paling besar kesalahan ini adalah disini saya kira memakai sistem IT yang kita bicarakan bolak-balik bahwa penuh dengan ketidakbaikan itu saya kira berangkatnya juga dari cawi-cawi yang presiden berarti kalau Pak Farul melihat sendiri bahwa memang di lapangan kuat dugaan telah terjadi mobilisasi aparat ya aparat itu digunakan tanda petik oleh penguasa untuk memenangkan paslon tertentu dan kalau bilang bahwa Pak Pak jangan nuduh yang kata cawi-cawi itu kan memang presiden sendiri yang nyatakan oke jadi ada buktinya ya bahwa dia mengakui dia mengakui dan dia menunjukkan non-dasar hukumnya yang diambil dari yang beliau cuplik aja yang membenahi sebetulnya itu salah gak beliau cuplik gitu jadi beliau mencuplik dari aturan perundang-undangan poin-poin yang membenarkan tapi poin yang tidak membenarkan tidak beliau pegang atau tidak beliau pedulikan dan itu beliau tampilkan kan semua orang melihat jadi ada buktinya ya ada buktinya itu perlu dibawa dalam sebuah dalam mungkin tanya jawab di mana di hak angket ini kalau ternyata gak betul ya gak apa-apa beliau namanya bersih tapi harus dibuktikan harus dibuktikan kita bukan bukan niatnya untuk menjatuhkan presiden berangkatnya bukan tapi kalau memang Bapak memang ternyata melakukan ini ini yang betul-betul bertentang melawan konstitusi dan melawan atur-aturan yang sudah dipastikan di dalam tertulis dalam konstitusi Bapak memang sebaiknya ya mohon maaf ya mundur tapi kalau tidak ya silakan aja sama-sama kita lihat di dalam hak angket nanti berarti kita harus gelirkan ini ya Pak Farul bahwa kita ini bukan orang yang membenci Pak Jokowi kita ini sahabatnya Pak Farul Ras ini sahabat karib ya Pak Jokowi demikian pula kita-kita ini ya kita hanya ingin melihat kebenaran itu harus ditegakkan harus ditegakkan keadilan waktu saya terakhir juga memimpin Rampimnas Ormas Berapa 5 ya muka saya lawan Berapa 5 itu apa itu Pak? itu saya lawan mendukung Pak Jokowi dulu beliau juga datang saya udah gak menteri lagi saya banyak diskusi dengan beliau saya sampaikan juga beliau juga tanya pesan-pesan kepada kita saya senang ya hubungan tetap baik tapi kalau masalah keadilan kan memang harus kita lihat kalau sesuatu yang gak benar harus kita benarkan saya kira itu semua kita sepakat bukan berarti pun saya kalau ketemu Pak Jokowi juga saya anggap beliau teman aja pernah menjadi teman sesama sesama anak bangsa dalam membangun bangsa ini ke depannya dan kan memang sebenarnya teman yang baik itu Pak Farul Roshi adalah teman yang selalu mengingatkan teman ketika dia hampir salah jalan itu teman yang baik atau patut diri gue akan salah jalan kalau teman yang membiarkan teman yang akan salah jalan maka dia bukan teman yang baik bukan teman yang baik jadi peran itu yang diambil oleh Pak Farul Roshi ya saya kira itu prinsip banyak orang lah bukan saya aja banyak orang pasti berpikir seperti itu iya oke bahwa kan tadi Pak Farul Roshi katakan di lapangan itu aparat digunakan untuk memenangkan paslon tertentu sebagai prajurit dan sebagai jeneral orang yang lama berdinas di tubuh TNI sedih gak Pak Farul Roshi melihat aparat itu digunakan di dalam cawe-cawe politik kan seharusnya aparat itu kan netral betul berdiri di atas semua golongan dan dia sebenarnya menjadi orang yang berdiri di tengah-tengah rakyatnya ya sedih tapi kadang-kadang saya coba pahami posisi mereka ya mungkin saya selalu mengatakan pimpinan TNI itu adalah bagaimanapun staff khususnya presiden kalau ada hal-hal yang tidak pantas dilakukan sampaikan kepada presiden Pak gak boleh ini Pak aturan mengatakan begini-begini tapi saya paham juga posisi dia gitu ya mungkin dia tidak bisa disamakan dengan mungkin teman-teman yang sudah pun nawirawan macam saya ah kalau kena itu presiden gak suka gak masalah saya diberhentikan dia sampai gak masalah tapi mungkin dia masih punya pemikiran masa depan gitu ya saya paham banget tentang presiden mereka oleh sebab itu saya katakan tadi kita galau sedih mestinya pemimpin jangan menjebak beliau-beliau itu dalam posisi yang sulit gitu melakukan ini melanggar aturan perundang-undangan tapi kalau dia gak melakukan ya nanti ada sesuatu dan sesuatu itu juga akan merugikan saya begitu ya jadi memang ke depan kita harapkan semua pemimpin betul-betul sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada tegakkan keadilan dengan sebaik-baiknya pimpin bangsa pimpin organisasi betul-betul berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada dengan rasa tanggung jawab yang setinggi-tingginya itu harapan kita ke depan ya mungkin tadi ada yang menyebabkan singgung ada yang mengatakan udahlah ini udah mau bulan ramadhan gak usah ke macam-macam fokus aja ke puasa oh salah juga itu ya salah ya karena kita lihat ya Rasulullah pun mengadakan banyak peperangan dilakukan bulan ramadhan salah satunya perang badan perang badan oke pulang handak oke kemudian perbutuhan kembali maka oke perang tabuk itu semua dilakukan bulan ramadhan jadi artinya bahwa itu tidak menyuruh kita kemudian istirahat beribadah karena itu semua juga bagian dari ibadah jadi perjuangan adalah bagian dari ibadah perjuangan adalah bagian ibadah dan sejalan dengan apa yang ingin kita capai dalam bulan ramadhan untuk meningkatkan ibadah kita masing-masing kepada Allah SWT amin ya Rabbil Alamin terima kasih General Pak terima kasih yang telah memberikan kita edukasi pencerahan sehingga kita bisa melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita dan insyaallah dari kebenaran itulah akan muncul pemimpin yang kita sama-sama cintai sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up selamat menikmati